Intro Lagi-lagi Ruben Onsu kembali dibuat geram oleh tingkah netizen yang tak henti mengganggu anak-anaknya. Talia dan Betran Peto menjadi korban buli hingga ancaman pembunuhan di media sosial. Ruben tampaknya tak bisa lagi membendung amarah mendapati anak-anak yang menjadi korban kejahatan di media sosial. Suami Sarwenda itu pun memperlihatkan beberapa akun media sosial yang meresahkan keluarganya. Ya karena udah kesel banget ya maksudnya anak kecil yang gak main sosial media tapi menjadi bulian lagi gitu. Dan akhirnya ya saya upload aja gitu. Dan soalnya buat saya itu udah bentuk ancaman ya. Karena ada kalimat b****. Jadi bunuh Talia dan terus ya buat saya. Kalau yang kayak gitu-gitu saya jadinya awalnya gak mau ngomong. Tapi ngomong ntar disangkanya ah hal kayak gini. Tapi kalau ini udah ngebunuh jadi saya ngerasa ini udah hal yang bukan bercandaan lagi. Tapi malah mengancam anak saya gitu. Jadi saya harus mengambil tindakan. Bukan hanya menjadikan anak-anak tersayangnya sebagai bahan bulian. Karena nyatanya hal yang membuatnya naik pitam adalah saat melihat sang istri sedih terkait bulian kepada kedua putra-putrinya. Dari istri saya. Saya tahu dari istri saya. Istri saya kesel gitu. Saya kan paling gak suka kalau istri saya diusik gitu. Jadinya pada saat istri saya ngomong. Yang ini udah gak bener nih ya. Aku marah banget kata Wenda gitu. Dia tuh jarang ngucapin kata-kata marah. Aku marah banget karena ngusik anak aku gitu. Jadi saya kepancing jadinya. Terus saya telusuri-telusuri. Saya makanya tidak mengupload mukanya. Karena saya takutnya yang dia pasang sebenarnya foto orang. Kan sering kayak begitu ya. Jadi saya tidak mau gak. Tapi yang penting accountnya yang saya maksud itu adalah accountnya. Kira-kira seperti apa penelusurannya. Siapa orangnya kan mungkin semua orang-orang yang follow dia. Atau apapun itu mungkin bisa update ke kita siapa orang itu. Walau sudah gerah dengan aksi pelaku pembulian. Namun Ruben mengaku tak mau gegabah. Dengan langsung melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Sejauh ini, ia masih mencoba untuk mengusut para pelaku dengan caranya sendiri. Dan demi menghindarkan pemberitaan ini sampai ke anak-anaknya. Ruben pun tak mengizinkan anak-anaknya untuk bermain media sosial. Saya orang tuanya. Dan saya ini punya tiga anak yang saya harus tahu bagaimana masa depan mereka kayak apa. Tapi kalau dari sekarang sudah dibiasakan dibully. Dan menjadi korban bullian terus-terusan. Ya akan menjadi jadi bullian terus gitu. Dan dia urusannya dengan saya gitu. Dan anak saya gak pernah main sosial media. Gak pernah ngatain apapun. Di TV juga cuma nyanyi-nyanyi doang. Ini-ini-ini. Selesai. Saya rasa ini udah keterlaluan gitu. Makanya saya berhak untuk marah gitu. Jadi terserah banyak orang mau bilang lebay. Mau orang bilang apa terserah lah. Buat gue gak. Gue disini membela anak. Saya berusaha menghandle hal ini. Dan saya menganggap ini adalah sebuah ancaman buat keluarga kami.